Intro Kebijakan ekspor bawang merah yang dilakukan pemerintah ke berbagai negara membuat para pedagang dari luar daerah membeli bawang merah asal Sukomoro dan membuat harga bawang merah relatif stabil. Pada harga bawang merah kualitas Thailand dijual dengan harga Rp13.000 Harga bawang merah kualitas kecil atau sutiran dengan harga Rp8.000 Dan pada harga bawang merah kopas pada harga Rp9.000 Kondisi stabilnya harga bawang merah ini dipicu pada sekarang ini dengan juga sedang musim panen sehingga stok bawang merah di pasar Sukomoro berlimpah. Salah satu penjual bawang merah, Suwarni mengatakan kebijakan ekspor membuat pemerataan pedagang sehingga untuk harga bawang merah saat ini stabil dan stok dagangannya diambil dari penebas bawang merah setempat. Bu, pasca ekspor bawang merah di Merebus ini kondisi bawang merah seperti apa? Bawang Merebus, ya, kualitasnya bagus. Terus kondisi untuk bawang merah dikancur sendiri seperti apa? Ya, sama, bagus juga. Harganya berapa untuk bawang merah? Harga sekarang dari waktu hari ini Rp10.000, Rp11.000, Rp11.000, Rp12.000.000 Itu berbagai jenis bawang merah? Ya, betul. Itu mengalami kenaikan atau penurunan, Bu, bawang merah? Ya, stabil, harga ini stabil. Untuk bawang merah sendiri, Ibu mengambil dari mana? Dari penebas, pengepul di Alpugisah, terus sampai di pasar juga, ya, beli. Di penebas, ya, beli. Penebas di sawah itu, Mas. Selain itu, kondisi panen ini membuat pedagang yang datang tidak hanya datang dari dalam Kabupaten Nganjuk, namun dari luar kota seperti Demak, Berbes, Pati, Malang, dan Probolinggo. Dari Nganjuk, Hariadis Wandito, GRTV. Dari Nganjuk, Rp11.000, Rp11.000, Rp11.000.